Buya Yahya menjawab Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Geri di Bandung Assalamualaikum, saya mau tanya Bagaimana cara mendamaikan saudara yang bertengkar Mereka tidak mau saling sapa gara-gara berebut warisan Penjahat itu ada tingkatan masing-masing Ada orang jahat kerampok rumahnya orang lain Ngambil hartanya orang lain, jahat Tapi yang diambil hartanya orang lain masih, ya jahat Tapi yang jahat di atas jahat, kerampok duit adiknya itu Wah penjahat itu Dia pun haji setiap tahun, umrah setiap bulan di alih neraka berjalan di atas bumi Na'udzubillah Wah penjahat berat itu Anak bapaknya dia direbut dunianya Saya tidak bicara tentang cara mendamaikannya Saya mengingatkan kepada siapapun Jangan sampai terjadi permasalahan Kalau yang sudah punya masalah dan susah karena makan barang haram hatinya keras Didamaikan tetap susah Wah repot sekali Didamaikan yang sakyainya pun disemprot itu nanti Pokoknya anda jangan jadi orang seperti itu Oh itu ahli neraka berjalan di atas bumi Busuk dia manusianya Kalau tidak segera sadar kembali ke haknya kepada saudaranya Wah tidak bisa baik Panas dimakan anak jadi setengah syaitan Warisan Kalau orang merebut waris itu telah melakukan tiga dosa gede sekaligus Ini mohon maaf ini tidak menjawab cara mendamaikan Kita menjaga agar semuanya tidak masuk ke badan neraka tersebut Kalau orang merebut waris saudaranya Dia telah melakukan tiga dosa besar sekaligus Satu saja cukup masuk neraka jahannam Apalagi tiga diborong semuanya Yang pertama apa? Memutus salib bersaudaraan Yang kedua adalah mengambil hak saudara Hak orang lain Yang ketiga adalah nyakiti bapak ibunya Allah Cukup Jangan nikah dengan orang merebut waris Biarpun mobilnya mewah rumahnya megah Katanya baik lembut Lembut kepadamu itu hanya karena perlu Bapak ibunya yang baik Saudaranya saja yang musuhi kok Jangan menikah dengan orang merebut waris Jangan mau dinikahi orang merebut waris Jangan mau besan dengan orang merebut waris Bahkan kalau jangan ikatan bisnis dengan mereka Apa? Saudaranya saja dilep Apalagi anda Oh ini pejahat berat itu Halus Makanya waris itu hati-hati urusan waris Waris itu yang gede Saya tanya Bukan barangnya Bukan orang kaya yang berbuat waris Kadang-kadang ini orang pakai rebutan tiker Jam mati Meja patah kaki Oh rebutan itu Hati-hati ya Saya mengingatkan kepada yang Yang masih waras saja ini Karena itu merebut waris itu betul-betul gila Sudah kasihan Kenapa harus merebut waris dengan saudaranya Mengambil hak saudaranya hati-hati Oh kadang merebut waris sama anaknya Semakin gila lagi Ada seorang ibu merebut waris anaknya Sama anaknya Anaknya dibongongi begini-begini Menuruti hawa nafsunya Allah Gak bisa baik orang begitu Kalaupun datang ke tempat baik Keras hatinya Gak bisa dinasihati Berebut dengan anaknya Ada sesuatu Gak mau Anaknya gak dikasih Yoni Berebut Masya Allah Layaknya seorang ibu adalah bagaimana Lembut dengan Dengan anaknya Ada anak berebut sama ibunya Wah serem lagi nih Lupa bekti ini Maukannya gak beres deh Ibu ngerebut Anaknya ada Jangan nanti-nanti ada Lengkap kok Penghuni neraka itu lengkap Ada penghuni neraka itu Seorang anak ada neraka sama ibunya Ada Ada penghuni neraka Tadi bapak Anda tunggu jawab sama anak Ada Ada penghuni neraka Ada saudara Ada penghuni neraka Bersina Macam lengkap Kalau pengen tahu Lengkap koleksi Model yang ada Semuanya Neraka Maka janganlah menjadi Adi neraka Khususnya masalah waris Untuk mendamaikan Difahamkan dong Kelihatan duduk manis Sering ngaji Terus difahamkan dong Makna silatur rahmi Pentingnya Silatur rahim Perlu itu Jadi perlu duduk manis Dengan Dengan satu-satu Atau mungkin Nasihat secara umum Mungkin yang ngalah saja Itu yang didolibi saja Suruh lembut hati Biar faham Jangan sampai Yang didolibi Membalas dengan kebencian Itu juga bermasalah Kalau sudah yang keras hati Memang kadang Memang betul Kalau sudah keras hati Itu gak bisa dinasihati Mau ada disini Ada lima orang Semoga Allah ngampuni Lima orang itu Berebut waris Satu orang cerita Dia guru agama Yang ada disini Berarti sudah tobat Dia guru agama Cerita Wah masalah Dalil gini-gini Tak taunya Setelah bubar semuanya Dia yang paling jahat Yang paling ngerti ilmu agama Yang guru agama Yang paling jahat Padahal di depan kita Tak pikir dia yang bisa Jadikan padukan Iya warisan harus Pakai dalil Dalil pakai Bawah hadis Nabi Ada di musjid sana Saya cerita Ada berlima Sama saudaranya Ini ternyata Yang paling pinter Yang paling jahat Yang berempat Semuanya Diam tak Setelah pergi semuanya Pertama kali Dia yang jual aset disini Yang jual mobil disini Dia yang pertama kali jual Subhanallah Hebatnya Setannya ngomong Pakai Quran dan hadis Nabi Baik Ini adalah peringatan Buat semuanya Kalau dengar semuanya Kalau dengar semuanya Kayaknya Insya Allah Besok gak rebut waris Layaknya dengan saudara Dik Kalau kamu butuh Pakai sajalah Dik Allah Aku sudah punya rumah Memang rumah ini Jatahku Kamu ngontrak terus Pakailah adikku tersayang Atau abang tersayang Alangkah indahnya Hidup seperti itu Rebutan Odubillah Dan biasanya Awas hati-hati Yang jahat begitu Bukan berarti orang Yang tidak berilmu Dan bukan orang Yang tidak beribadah Sebab kadang Dia adalah ahli ibadah Kadang ditipu oleh setan Pengen menghancurkan ibadahnya Ahli ibadah Penghafal Quran Paling ustad Paling ustad Ini digoda oleh setan Karena apa setan Gak senang dia masuk surga Wah ini kok Penghafal Quran setiap hari Oh Ya apalin Quran Hataman setiap hari Quran 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 Kata setan Tik Rebutan waris Neraka Penghafal Quran Masuk neraka Semuanya Hati-hati ya Ini adalah nasihat Untuk semuanya Biar sadarlah Kalau nasihati berduanya Duanya Kalau dengar kita Ya biar dengar Kalau dengar InsyaAllah itu adalah Untuk damaikan mereka dua Sehingga Kalau ada sebuah keluarga Bercerita tentang waris Hei para ustad Tolong waspada Jika ada orang Datang kepada anda Berbicara tentang waris Kok sendirian Perlu dicurigai itu orang Tapi kalau Membicarakan ke waris Harus dia Setelah datang sendiri Ingin mendatangkan Semuanya Biasanya begitu Kalau ada orang Pengen bagi waris Kalau dengan kami Kami ingin beri Pemahaman tentang Bagaimana bahaya Yang merebut waris Dan sebagainya Pentingnya Persaudaraan Berbakti orang tua Sehingga nanti Hatinya luluh semuanya Sebab kalau sudah Teranjur berantem Berebut Wah gak bisa dinasihati Sehingga Membagi waris itu Yang repot adalah Bukan hitungannya Sebab ilmu waris itu Ilmu yang paling gampang 24 jam Apalagi ada program Sekarang Ilmu waris Ilmu yang paling gampang Yang repot adalah Hatinya Hatinya Ini mau Nggak Patuh dengan Syariat Nabi Wallahu A'lam Bissawab